5 Raja Kerajaan Singasari dan Kisah Tragedi Yang Menyertai Jelang Suksesi 5 Raja Kerajaan Singasari dan Kisah Tragedi Yang Menyertai Jelang Suksesi 5 Raja Kerajaan Singasari dan Kisah Tragedi Yang Menyertai Jelang Suksesi Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur. Mayoritas sumber sejarah menyebut ada 5 Raja Kerajaan yang bertahta selama berdirinya kerajaan. Sejarah mengenai Kerajaan Singasari tertulis dalam Kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1222 oleh Raja Pertamanya yang bernama Ken Arok. Ia bertahta hingga tahun 1227. Kerajaan Singasari pada mulanya bernama Tumapel dengan Kuta Raja sebagai ibu kotanya. Pergantian nama kerajaan hingga suksesi kepemimpinan di Singasari diwarnai dengan pertumpahan darah antara keturunan Ken Arok dan keturunan Tunggul Ametung, Bupati Tumapel. Dijelaskan dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara oleh Deni Prasetyo, Tumapel merupakan sebuah daerah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung yang saat itu disebut dengan Akulu atau Bupati dengan Ken Arok sebagai pengawalnya. Ken Arok diketahui jatuh hati kepada istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Hingga pada suatu ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Pada saat itu Ken Dedes tengah mengandung tiga bulan anak dari Tunggul Ametung. Sepeninggalan Tunggul Ametung, Ken Arok menggantikan posisi sebagai Akulu baru di Tumapel. Pada tahun 1222, terjadi perseteruan antara Raja Kediri dan kaum Brahmana yang menggabungkan diri dengan Ken Arok. Dalam pertarungan yang meletus di desa Ganter tersebut, pasukan Tunggul Ametung berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Kemenangan tersebut membuat Ken Arok mengangkat dirinya sebagai Raja Pertama Kerajaan Tunggul Ametung dan bergelar Sri Ranggah Raja Sasang Amruwa Bunyi. Raja-Raja Singasari Dalam perjalanan kerajaan terjadi pergantian nama dari Tumapel menjadi Singasari. Pergantian nama ini terjadi pada masa Raja Kedua. Berikut Raja Kerajaan Singasari termasuk yang paling terkenal di antaranya. 1. Ken Arok Ken Arok adalah pendiri sekaligus Raja Pertama Kerajaan Singasari. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa dia adalah anak dewa Brahma yang lahir dari seorang wanita desa Pangkur, selatan Gunungkawi. Ken Arok hanya bertahta selama 5 tahun, dari tahun 1222 hingga 1227. Dia dibunuh oleh seorang budak atas perintah Anusapati. Anusapati sendiri merupakan anak Tunggul Ametung yang dikandung Kendedes. 2. Anusapati Sepeninggalan Ken Arok, kerajaan diambil alih oleh Anusapati. Ia memerintah sekitar 21 tahun lamanya, dari tahun 1227 hingga 1248. Namun, tidak banyak diketahui apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1248, Anusapati meninggal di tangan Tohjaya yang tak lain adalah putra Ken Arok. 3. Tohjaya Setelah mengalahkan Anusapati, Tohjaya menjadi raja kerajaan Sinasari. Namun, raja ketiga ini hanya memerintah dalam waktu yang singkat, tidak sampai satu tahun. Tohjaya harus meninggal akibat balas dendam yang dilakukan oleh Rangga Wuni, putra Anusapati. 4. Wisnuwardana Rangga Wuni kemudian menjadi raja keempat menggantikan posisi Tohjaya di Sinasari. Ia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. 5. Kertanegara Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda pada tahun 1248. Namun, ia tetap memerintah sampai akhirnya Kertanegara tumbuh dewasa dan sanggup memegang kendali kerajaan. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268. Kerajaan Sinasari kemudian resmi dipimpin oleh Kertanegara. Dalam Kitab Negara Kertagama, Kertanegara adalah raja kerajaan Sinasari yang paling terkenal dan menjadi raja yang luar biasa. Ia terkenal dalam bidang politik hingga agama. Terima kasih telah menonton!